Dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 memberikan kemampuan siluman yang canggih serta unggul dalam kecepatan, ketinggian jelajah, sensor, pengangkutan misil, jangkauan pengikatan, dan kemampuan manuver. Su-57 memiliki jangkauan 3.107 mil dengan dukungan mesin kembar Saturnus L-41F1 yang membuat Su-57 mampu melaju dengan kecepatan lebih Mars 2 tanpa menggunakan afterburner. Dalam mode siluman, Su-57 dapat menyusup ke wilayah musuh dengan membawa hingga 8 rudal udara ke udara jarak jauh dan rudal 2 jarak pendek yang tersembunyi di dalam 2 internal weapon bayinya. Su-57 juga dibekali fitur dengan kemampuan peperangan elektronik canggih yang memungkinkan pilot untuk menemukan dan melacak musuh juga mengacak radar lawan. Satu keunggulan pasti dari Su-57 adalah penggunaan drone Ohotnik. Jat tempur Su-57 punya kemampuan berkolaborasi dengan drone Ohotnik untuk menembus pertahanan udara musuh dan meluncurkan pemboman.